Gimana tadi itu? Bisa dijelaskan? Ya hari ini saya sudah melaporkan Hari ini, untuk hari ini dua orang dulu Yang dua orang lagi besok Siapa itu? Boleh tahu? Hari ini Ratna Dewi Mukhlisa Yang mengaku perwakilan dari Kesultanan Bima Dan saudara Sarif Hidayatullah Sarjan Hukum SHMH Yang mengaku juga seorang advokat Ini ada dua laporan Terkait Undang-Undang ITA Yang laporan pertama Dengan pelanggaran Pasal 27 Ayat 3 Junto 45 Dengan ancaman hukuman 6 tahun Dan pasal 28 Ayat 2 Junto 45 juga Dengan ancaman hukuman 6 tahun juga Dua-duanya saya laporkan ini Karena satu menulakukan ujian kebencian Dan satu lagi melakukan fitnah Hinaan terhadap saya Keturunan saya Selaku cicit kandung dari Kesultanan Jadi berkas-berkas yang saya bawa ke kantor polisi tadi Berkas silsilah keturunan saya Ada satu tas lagi Satu tas ya Satu tas dengan bekas ini Jadi semua silsilah kerajaan saya Dari mulai atas sampai Ke bawah sampai ke darah Darah saya Jadi saya bawa Berkas ini Untuk saya tunjukkan kepada pihak penyidik Dan SPKT Bahwa saya tidak main-main Saya bilang tidak mengklaim sepihak Saya punya data Otentik Tentang keturunan saya Dari raja pertama Sampai ke generasi saya Sampai diri saya Jadi saya bukan orang yang sembarang bicara Kalau tanpa data Karena saya tidak mau bicara Tanpa data Lantas saya berbicara di media sosial itu Menjawab semua pertanyaan Saudari Ratna Awalnya Karena beliau menjustifikasi Dan menghina saya di media sosial Yang begitu Menurut saya sudah Menghancurkan harga diri kami Sebagai keturunan dan generasi Sultan Jadi saya menyayangkan Kenapa dia tidak Melakukan Mekanisme Berkenan dengan Apa yang saya ucapkan Kenapa dia mengambil jalan Lebih memilih Menghujat saya Menghina saya Dan keturunan saya Sebagai generasi Sultan Bima Yang akhirnya Kami semua sekeluarga Merasa dicemarkan namanya oleh dia Gitu Padahal Saya tidak pernah mengklaim Apapun Saya hanya bilang Saya cicit kandungnya Sultan Tidak ada lagi Saya tidak meminta istana Karena saya sudah punya istana sendiri Saya tidak mempunyai Tidak meminta Keris Senjata Karena saya punya senjata sendiri Dari kerajaan Dari kesultanan Gitu loh Saya punya silsilah jelas Kenapa dia kebakaran jenggot Jadi saya ditanda tanya Dia ini mengaku Keluarganya Sultan Katanya Sultan yang versi mana Kok dia kayak Kebakaran jenggot Gitu loh Ketika saya Muncul setelah dia Colek saya di media sosial Dengan masalah yang viral Kok dia seperti Kebakaran jenggot Kayak ada apa nih Di dalam kesultanan Bima ini Yang penuh rahasia Ada apa sebenarnya Gitu loh Dan ada beberapa orang juga Yang kehilangan asapnya Beliau juga cucu kandung Daripada Sultan Ada dua orang lagi Gitu loh Yang sengaja sejarahnya Dikaburkan dari kesultanan Bima Diduga dikaburkan oleh Rombongan si Ratna ini Akhirnya merugikan Para cucu-cucu Sultan yang lain Termasuk saya gitu loh Kan saya tidak minta Untuk diakui sebagai Sultan Atau apa Enggak Saya hanya berbicara Saya Sultan Cucunya Gitu loh Saya generasi Sultan Mau dikupas dari darah Bapak saya Sultan Dari ibu saya Sultan Gitu loh Kami golongan dari Hadramut Gitu loh Keturunan Bapak saya ini Dari Hadramut Penyebar Islam pertama di Bima Gitu loh Kamu mau pungkiri Bukunya ada nih Buku sejarahnya ada semua Gitu loh Setambuknya Naskah kunonya Kita punya Gitu Lantas kamu mau kupas-kupas Mau menghinak keluarga saya Mohon maaf Gitu Kami generasi kesultanan ini Udah dua bulan ini Sabar Sabar dihujat sama Ratna Muklisah Saya tidak Ya tidak Saya anggap ya Biasa-biasa Tapi kok makin lama Makin mengadik-ngadik gitu loh Saya akan akan yang Sultan di Bima itu Generasi dia aja Dia juga belum tentu jelas Kok Sultan apa bukan Kalau saya jelas Nama saya ada di Buku Stambuk gitu Makanya saya berani berkuar-kuar Dan saya dilantik oleh Lembaga Salatin Asraf Ajaro Sebagai panglima Panglimanya para Sultan Itu bukan Bukan organisasi yang Mungut dari Pasar Semen Bukan itu organisasi yang Terdaftar di Kemen Kumam Di Kemen Dagri gitu loh Lembaga Salatin Asraf Ajaro Lembaga nya para Sultan Yang mencatat nasab Secara de facto dan de juru aja Saya sudah tercatat Secara yuridis Saya sudah tercatat Dalam lembar negara Lantas apalagi yang mau dibantah oleh Ratna Mughlisa Saya bukan Sultan Saya tidak akan pengen Mengambil Ali kok Walaupun saya dari Putra Mahkota Saya tidak pernah mengambil Ali Istana Silahkan kamu kelola Karena itu ada pertanggung jawabannya Di Yomil Masyar Ada pertanggung jawabannya Saya dihadapan Rasulullah SAW Dihadapan para malaikat Silahkan Saya tidak akan pernah mengambil Walaupun saya dari Generasi Putra Mahkota Buat apa saya mengambil Istana Di Jakarta saya sudah punya Istana sendiri Istana saya adalah Rumah tangga saya Artinya disini Sudah keterlaluan banget Dia memframing Ketika saya menangani Kasus-kasus yang viral Di Indonesia sebagai lawyer Tuh dia masuk Langsung menghantam Diri pribadi saya Lalu nenek saya Yang umurnya 100 lebih 130 tahun loh nenek saya Nenek saya itu masih hidup Sampai sekarang Umurnya 135 tahun Nenek saya bercerita Bahwa dia itu cucunya Sultan Ismail Muhammad Sah Lawang nenek-nenek Kalau dibilang Ngarang nipu Mana ada nenek nipu Ya saya cucu-cucunya Marah lah Kalau dibilang nenek kita nipu Mana ada nenek 135 tahun nipu Untuk keperluannya apa Makanannya susah Kan ditanya nenek Nenek anaknya siapa Anaknya Some Some itu siapa Anaknya kakek saya Siapa Sultan Ismail Masa nenek-nenek dibilang penipu Atau pembohong Kan gak lucu Kalau dia bantah itu Buku sejarah saya disuruh bakar Katanya Buku sejarah keluarga saya Itu penghinaan Nah sekarang saya sudah laporkan Dengan dua laporan Bisa diliatin Saya sudah laporkan Dengan dua laporan Ya Dua laporan ini Pasal 27 ayat 3 Kebalik Pasal 27 ayat 3 Dan pasal 28 ayat 2 Masuk ya Masuk semua Untuk Dewi Ratna Muglisah Dan Syarif Hidayah Tulo Syarif Hidayah Tulo ini Seorang lawyer Dari Bima juga Yang mengaku ketua organisasi Perhimpunan Bima Yang saya laporkan juga Akhirnya gitu Karena dia tidak punya atitude Harusnya kalau sama-sama Bima Dia telepon saya dong Karena disitu Waktu saat mereka berkumpul Di Pulau Dua Senayan Itu ada orang-orang Bima semua Toko-toko Toko-toko Ormas Dia punya Ormas Ormas Bima Saya juga punya Ormas Saya ketua umum Ormas Laskar Bima Bersatu Saya ini ketua umum Ormas Ormas Omrasnya pemuda Bima Dia punya masa Saya juga punya masa Gitu Tapi kan tidak kesitu Arahnya Gitu Ini urusan saya pribadi Dengan dia Makanya saya laporkan dia Antara ketua umum Dengan ketua umum Gitu Jadi pribadi Tidak membawa organisasi Jadi dia bawa bukti Dia telah melakukan ujian keberjian Terhadap saya Saya juga bawa bukti Ini bukti saya sudah Saya bawa ke penyidik Dan sudah diterima laporan saya Setelah saya counseling Jadi ancaman hukumannya Masing-masing 6 tahun Saya gak main-main Kan saya dibilang Sudah belasan laporan Saya gak pernah main-main orangnya Kalau saya bilang Saya lapor Saya lapor Masalah proses Sedang berjalan semua kok Prosesnya Proses Sejarah sekarang Sedang berjalan semua Jadi jangan anggap renmin Saya gak main-main Orangnya saya gak pernah main-main Gitu Serasa itu aja Oke Sudah cukup saya kira Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih